Dua pelajar Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Tangerang Selatan meraih juara pertama pada ajang kompetisi robotik yang diadakan oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan Kesiswaan Madrasah, Dijen Pendidikan Islam Kemenat. Uniknya, juara tersebut diraih oleh kakak beradik yakni Muhammad Nufail Arinda Fatahillah, siswa kelas 9 dan Nadia Elfareta Arinda Safirani, siswa kelas 8. Mereka merupakan anak dari pasangan Herianto dan Dwi Kusuma Indah. Cara mendeteksi kapasitas ruangan itu melalui robot ini? Cara mendeteksi kapasitas ruangan melalui robot ini adalah ketika pengunjung terdeteksi datang dan masuk, maka LCD akan menampilkan informasi berkurangnya kapasitas ruangan yang tersedia. Dalam merakit sistem Sikaru ini, itu mengumumkan waktu berapa lama? Kami mulai merakit sejak pendaftaran MRC ini, sekitar 3 bulan lalu. Awalnya memiliki gagasan menciptakan robotik seperti ini, seperti apa? Jadi dulu pernah kesewalayan, disitu ada penjaga yang menggunakan alat penghitung manual, termogan, dan memberikan sanitizer secara otomatis. Kemudian kami berpikiran kenapa tidak dibuat otomatis saja, maka dari itu kami membuat alat ini. Nah, untuk membuat alat ini itu bersama adiknya ya? Nah, itu mulai merakit itu di rumah atau di sekolah atau bagaimana? Di rumah. Di rumah. Kemudian ketika itu diperlombakan ini, waktu itu apa yang paling menjadi dasar sehingga itu bisa jadi juara? Kelebihannya apa? Kelebihannya alat ini? Kelebihannya yaitu Dapat mendeteksi secara otomatis. Dapat mendeteksi secara otomatis. Juga ada alat cuci tangan otomatis dan pengukur suhu tubuh otomatis. Bisa jelasin nggak lagi dari awal? Maksudnya kan ada dua gate gitu ya kan. Nantinya alat ini jika akan diingin untuk disewalayan sendiri, bagaimana untuk penerapannya sendiri? Penerapannya sendiri untuk disewalayan, untuk disewalayan itu di depan pintu masuk. Maksudnya ada dua gate itu berfungsi untuk apa aja? Di gate pertama itu ada pengukur suhu otomatis. Jika suhu tubuh pengunjung di bawah 37,5 maka gate-nya akan terbuka. Dan untuk gate dua itu ada pendeteksi kapasitas ruangan. Terus tadi ada bangku, itu fungsinya untuk apa? Bangku itu untuk penanda pelanggaran social distancing. Jika ada dua kursi, terus ada satu kursi di tengah dan pengunjung duduk di kursi tersebut, yang di tengah. Maka Bajer akan mengeluarkan suara itu bertanda pengunjung tidak boleh duduk di kursi tersebut. Dek, pelajarin dari sistem ini ya Dek? Itu udah suka dengan dunia robotik sejak kapan sih? Sejak kelas 3. Kelas 3? Iya. Itu apa awalnya karena suka robotik, nonton film robot atau apa gitu? Eh, Isang. Isang? Iya. Adek, namanya siapa? Nama lengkapnya? Nama lengkapnya saya Muhammad Nufail Arinda Fatahila. Usia berapa? Usia 14 tahun. Kelas? Kelas 9. Kalau adeknya? Nadia Evareta Arinda Safirani. Usia 13 tahun. Kelas 8. Terima kasih. Ya udah. Dan ini digit 1 kita pilih dari ada pengunjung kursu untuk otomatis. Digit 2 terdapat sebuah LCD yang menampilkan informasi kapasitas uang. Oke, kita bisa menampilkan kanan yang tersedia. Ketika pengunjung masuk. Oke, yang setiap kan menampilkan.